Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hendak mengatur batasan jumlah ojek online atau OJOL. Pasalnya jumlah ojek online yang terus bertambah bisa berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Budi mengungkapkan ketentuan itu bisa diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Budi menambahkan pengaturannya harus ekstra hati-hati karena OJOL membuka lapangan kerja. Sementara Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi mengungkap tumbuhnya aplikator ojek online baru dapat memicu penambahan mitra sehingga dapat mengganggu tingkat penawaran dan permintaan dalam ranah transportasi. Selain terkait pembatasan jumlah, Kemenhub juga akan memperbaiki regulasi terkait pengawasan terhadap ojek online menyusul terjadinya peristiwa ledakan bom bunuh diri di Medan.